Shalom, berjumpa kembali kita memasuki bagian yang keempat dari judul video saya Iblis adalah Bapak segala dusta Saudara sudah saya katakan bahwa Iblis suka kali memutar balikan Firman Tuhan juga kontek isi hati Tuhan itu dimainkan, diputar balikan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah katakan pada video saya yang sebelumnya Bahwa Firman Tuhan satu dengan lainnya selalu akan memberikan dukungan Dengan arti kata lain, Firman Tuhan dengan Firman Tuhan lainnya pasti tidak akan berbenturan Pasti tidak akan terjadi kontradiksi karena semuanya memberikan dukungan kepada yang lain Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat lebih dulu kontek yang diputar balikan Tetapi ini menjadi sesuatu yang hebat, jurus yang sangat manjur Sehingga pelanggar-pelanggar dari perilaku di dalam kehidupan ini dengan memutar balikan Firman Tuhan Itu merasa aman karena tidak ada orang yang berani berbicara Saudara, Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima Yaitu yang seringkali dipakai dengan kata-kata Jangan menghakimi Firman Tuhan ini keluar sendiri dari mulut Tuhan Yesus Nanti saya akan tunjukkan pada bagian ayat yang lain Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Saudara, demikian bunyi firmannya Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui Bagaimana kau dapat berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu Padahal ada balok di dalam matamu Hai orang monafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Sedara yang dikasih oleh Tuhan Ayat firman Tuhan ini Kata jangan menghakimi Telah menjadi jurus yang paling ampuh Untuk membungkam semua mulut orang-orang Kristen kebanyakan Sehingga ketika ada pelanggaran dari publik figur sekalipun Tidak ada yang berani berbicara Karena mereka takut semua akan menyerang Dengan kata-kata yang sama Seakan-akan serangan itu adalah serangan yang tepat Serangan yang benar Yaitu mereka akan ngomong Jangan engkau menghakimi Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebetulnya konteks ini apa Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Sehingga dia berkata Jangan kamu menghakimi Kenapa? Karena apa yang kamu Ukurkan kepada saudaramu Akan diukurkan kepadamu Jika engkau menghakimi orang Kamu akan dihakimi Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus ingin sampaikan Bahwa kamu sendiri adalah orang-orang Yang masih hidup di dalam perbuatan dosa Ada balok di matamu Kamu tidak kelihatan Menunjukkan bahwa orang ini adalah orang Yang masih hidup di dalam kehidupan penuh dengan dosa Oleh karena itu Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Sesungguhnya Bagi saudara dan saya Yang masih hidup penuh dengan dosa Lebih baik diam Itu lebih baik Daripada kita ikut berkomentar Terhadap perbuatan tercelah seseorang Kenapa? Karena kita masih hidup di situ Namun jujur Yesus yang adalah Tuhan Tentunya Dia pun punya Orang-orang kudus Orang-orang yang suci Yang dia kepingin pakai Mulut lidah bibirnya Untuk bersuara Mengkoreksi Hidup saudara dan saya Yang sudah Jauh menyimpang Dari kebenaran firman Allah Kenapa? Karena karunia kenabian Akan diberikan oleh Tuhan Kepada seseorang Yang kudus Untuk berbicara Atas nama Tuhan Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Namun Kata-kata jangan menghakimi ini Sudah menjadi Seperti opini masyarakat Bahwa kalau ada orang yang berbuat Tercelah Kemudian tidak memuliakan nama Tuhan Seakan-akan Kalau bisa Semua orang akan setuju Tidak usah dianggap Perbuatan itu Pernah ada Kalau bisa Segera Lupakan Segera tidak usah dibicarakan Segera dipetieskan saja Sudah yang dikasih oleh Tuhan Sampai-sampai Kata jangan menghakimi ini tadi Ditambahi Dengan sesuatu yang membuat Jemaat itu Menjadi ciut nyalinya Takut karena Ditambahi dengan kata-kata Jangan menjamah Orang yang diurapi Allah Kenapa? Karena kamu akan berdosa Kamu akan terkutuk Nah saudara Yang dikasih oleh Tuhan Kita mestinya Pelajari sungguh-sungguh Bukan cuma Memberikan pernyataan Yang sifatnya mengancam Untuk kepentingan Orang-orang tertentu Pelanggar-pelanggar ini Merasa aman Di dalam pelanggaran Perbuatannya Nah saudara Mari kita lihat Firman Tuhan itu Keluar dari mulut siapa? Dari mulut Daud Ketika Daud Dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh Dan inilah Ayatnya Yaitu ketika Daud Dikejar untuk Kedua kalinya Dan Tuhan menyelamatkan Nyawa Daud 1 Samuel Pasal 26 Ayat 9 dan 10 Berkata demikian Tetapi Kata Daud Kepada Abisai Pengawalnya Panglimanya dia Jangan musnahkan Dia Jangan musnahkan Saul Jangan bunuh Saul Sebab siapakah Yang dapat Menjamah Orang yang Diurapi Tuhan Dan bebas Dari hukuman Daud penuh dengan Kesadaran Orang yang diurapi Oleh Tuhan Saya hormati Ini sudah Dua kali Dia ingin Membunuh Daud Dan Daud Misi menghormati Tuhan Daud juga Menghormati Saul Sebagai orang Yang diurapi Allah Tetapi Saudara Hati-hati Bukan berarti Orang yang Seperti ini Bisa dihormati Selamanya Apa yang Dilakukan oleh Daud Di dalam Ayat yang Kesepuluh Daud Mengutuki Saul Ini yang Tak pernah Diajarkan Daud Mengutuki Saul Dikatakan Disini Lagi Kata Daud Demi Tuhan Yang hidup Niscaya Tuhan Akan Menghukum Dia Akan Menghukum Saul Entah Karena Sampai Ajalnya Dan Ia Mati Entah Karena Ia Pergi Berperang Dan Hilang Lenyap Disana Nah Saudara yang dikasih oleh Tuhan Sekarang Saya akan Buktikan Bahwa Firman Tuhan yang Disampaikan oleh Tuhan Yesus Satu Dengan Yang Lainnya Itu Tidak Berbenturan Tetapi Saling Berhubungan Saling Mendukung Dan Tapsir Saya Matius 7 Ayat 1 Sampai 5 Itu Benar Bahwa Ini Diperuntukkan Dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Jika Engkau Masih hidup Di dalam Dosa Lebih Baik Jangan Komentar Tentang Perbuatan Dosa Orang Lain Nah Saudara Yang Dikasih Tuhan Tetapi Jika Engkau Adalah Orang Yang Kudus Yang Dipakai Oleh Tuhan Silahkan Kau Bersuara Saudara Saudara Kita Lihat Sekarang Di dalam Matius Pasal 18 Matius Pasal 18 Ayat 15 Dan Ayat 17 Sampai Dengan 17 Ayat 17 Tidak Pernah Diajarkan Tidak Pernah Dikupas Saudara Demikian Bunyi Permanya Apabila Saudaramu Berbuat Dosa Ini Keluar Dari Tuhan Yesus Sendiri Tegurlah Dia Di bawah Empat Mata Jika Ia Mendengarkan Nasihatmu Engkau Telah Mendapatnya Kembali Bijaksana Sekali Nasihat Tuhan Yesus Jika Ia Tidak Mendengarkan Engkau Bawalah Seorang Atau Dua Orang Lagi Supaya Atas Keterangan Dua Atau Tiga Orang Saksi Perkara Itu Tidak Disangsikan Supaya Dia Tidak Bisa Mengelak Tetapi Aib Tidak Kemana Mana Hanya Saksi Yang Mengetahui Nah Saudara Tetapi Kenyataannya Setelah Ada Saksi Belum Tentu Si Pelaku Itu Akan Mengaku Jika Ia Tidak Mau Mendengarkan Mereka Sampaikan Soalnya Kepada Jemaat Dan Jika Ia Tidak Mau Juga Mendengarkan Jemaat Pandang Dia Sebagai Seorang Yang Tidak Mengenal Allah Atau Seorang Pemungut Cukeng Saudara Perhatikan Jika Ia Tidak Mau Mendengarkan Mereka Sampaikanlah Soalnya Kepada Jemaat Artinya Yang Pertama Sunegor Empat Mata Supaya Aib Tidak Kemana Mana Kalau Dia Tetap Tidak Ngaku Panggil Dua Tiga Orang Saksi Supaya Dia Tidak Bisa Mengelak Kalau Dia Tetap Mengelak Sampaikanlah Kepada Jemaat Boleh Dibicarakan Ini Nasihat Tuhan Yesus Saudara Dikasih Tuhan Lewat Pemaparan Saya Silahkan Anda Mengambil Kesimpulan Sendiri Anda Mau Mengikuti Kepada Firman Kristus Atau Anda Mau Mengikuti Kepada Firman Kristus Yang Sudah Diputar Balikan Oleh Oknum Oknum Tertentu Untuk Kepentingan Dan Keuntungan Mereka Nantikan Video Saya Yang Lain Jangan Sampai Ketinggalan Kita Akan Berjumpa Pada Bagian Yang Kelima Shalom Tuhan Yesus Memberkati Amin Kepada